Halo guys, bersama gue Benesah, dan ya, di samping kanan gue ini ada facecam yang sering gue pake belakangan ini, yaitu NYK Nighthawk A80. Ini menurut gue adalah facecam yang bagus banget, walaupun harganya murah, tapi kualitas tidak murahan ya. Setelah gue pengen buat review ini, udah lama banget sih pengen buat video review tentang NYK ini ya. Cuma karena keterbatasan gue waktu dan juga lain sebagainya, ya jadinya review-nya mungkin baru hari ini gue buat dan juga langsung gue editing ya pokoknya. Jadi di NYK ini memang terkenal dengan brand-brand gaming, ya embel-embel gaming ya. Embel-embel gaming tapi dengan harga murah, yaitu salah satunya adalah facecam-nya ini, yaitu Nemesis A80. Ya, singkat aja, Nemesis A80. Ya, walaupun nggak bisa disaingin dengan yang juta-jutaan ya, karena memang kebanyakan orang pake facecam itu yang pasti harganya juta-jutaan. Ya, walaupun nggak nyampe 1080p, ya setidaknya sudah nyampe di 720p lah untuk XD ya. Karena cuma untuk facecam tersebut kan kita akan dibuat jadi kecil gitu lah. So, jadi gue bakal disini bakal mereview fitur-fitur yang ada di NYK A80 ini ya. Kalian memang banyak juga yang nggak tau kalau fitur-fiturnya ini cukup kaya juga ya, walaupun harganya yang dibilang murah. Gue kemarin dapet di Shopee dengan harga 310, itu udah cukup murah banget, udah dapet potongan banget. Kalau harga aslinya 300 berapa, gue lupa. Pokoknya ini gue dapetnya dengan harga 310, itu udah diskon. Gatis ongkir lagi, kontak Shopee. Bukan sponsor ya, Shopee, kontak saya. Oke, jadi disini yang jelas kemarin yang udah gue unboxing juga di kotaknya, yaitu udah cuman mendukung kualitas 1080p. Sebenernya udah mendukung 1080p, cuman tangkepannya hanya 30fps. Dan untuk 60fps-nya udah sampai ke 960p, ya ya, 960p, ya itu bisa dapet 60fps. Ya udah cukup sih, ya untuk streamer-streamer, ya kebanyakan streamer kan pakenya 30fps, tapi yang memang ada juga yang pakenya 60fps, ya. Untuk webcam kan kecil aja, kita makinnya kan kecil aja, 960p itu udah lumayan bagus juga. Temen-temen bisa lihat juga pas di video gue unboxing juga, disitu gue sedikit ada hasilnya juga dan cukup bagus. Dan juga mungkin banyak yang bingung juga sama fokusnya. Karena di kotaknya itu tulisannya manual, jadi mungkin banyak yang bingung juga, termasuk gue. Gue pertama kali pake ini cam, gue jujur bingung juga cara fokus manualnya gimana ya. Nah, akhirnya gue coba cari di internet, apakah ada pake software atau gimana, dan ternyata gue cari softwarenya, nggak ketemu, alias nggak ada. Nah, misalnya nggak ada itu, gue akhirnya mencari dong di flashcam-nya ini apa sih yang menurutnya bisa jadi autofocus, dan akhirnya otak gue langsung berjalan. Apakah ini kamera DSLR, ya gue ngerupa gitu aja sih, kamera DSLR kan temen-temen harus fokusnya kan dari depannya ya, les muter ininya. Dan tepat, tebakan gue, temen-temen harus puter yang bagian depannya nih. Ya, gue zoom aja, nanti gue deketin aja pokoknya semuanya. Nah, jadi untuk autofocusnya tuh temen-temen, ya deketin bagian putrinnya aja. Setelah aksesoris putihnya ini adalah, ya sebetulnya putihnya nih, ini adalah aksesoris ya, bukan untuk muternya ya. Jadi ini aksesoris tambahan, temen-temen bisa melepas. Tuh, temen-temen bisa melepasnya, jadi kalau memutar ya tinggal putrinya ini aja, tuh. Jadi ini adalah yang diputer untuk fokusnya, untuk fokusnya. Nah, jadi ini cuma aksesoris doang. Di sini ada sebuah double tip, ya di mana double tipnya ini untuk biar dia melekat di sini, jadi ini bisa jadi puterannya juga gitu loh. Udah budih. Tinggal dipasang lagi. Jadi cuma ini hiasan aja sih, tapi kita bisa juga nge-tep fokus dari situ sih. Tapi lebih efektif, kalau gue bilang sih memang dibuka, soalnya kalau pakai ini kadang-kadang double tipnya tuh nggak ada lemnya lagi gitu loh. Jadi ya kalau mau nggak terfokusnya, ya mau nggak mau dilepas dulu. Oke, untuk colokannya sendiri, ya biasa sih, kayak flashcam-flashcam biasa ya. Pakai USB. Dan juga untuk flashcam ini udah ada microphone. Microphone di bawah sini, di bawah kameranya ini ada sebuah microphone kecil. Ini berguna untuk mendapatkan suara teman-teman, ya lumayan juga sih untuk tangkepan suaranya. Kalau gue bilang, ya cukup menarik. Ya setidaknya ya untuk microphone murah, ya kenapa tidak? Kenapa tidak ada footpitter ini? Ya mungkin, ya sedikit yang bisa gue jelas, yang bisa gue ringkas dari review kali ini, ya menurut gue ini flashcam harga murah tapi tidak murahan. Kualitasnya mantap gitu loh. Kualitasnya mantap gitu. Harga murah tapi kualitas tidak murahan. Ya kalau teman-teman gak punya budget kesaran 1 juta, memang flashcam bagus itu ya paling logitech. Meran-meran logitech gitu kan ke atas kan flashcam-nya ke atas. Itu bagus-bagus gitu loh. Tapi kalau untuk teman-teman yang memang kere-kore kayak gue, ya ini udah kakek banget. 310 ribu. Gue dapetinya 310 ribu. Discon plus itu udah sama ongkir. 310. Murah kan? Dapet diskon. Dapet ongkir. Sopi. Ya kontak ya untuk, ya, pijik-pijik. Oke. Jadi mungkin cukup sekian aja buat review kali ini. Yang menurut gue sekali lagi, ini adalah flashcam dengan harga murah tapi tidak murahan. Sekali lagi buat teman-teman yang pengen beli, link pembelian ada di deskripsi yang di bawah. Silahkan teman-teman cek aja situ. Klik like video ini kalau teman-teman suka. Dan jangan lupa di subscribe channel ini. Dan juga follow Instagram gue, at Iqbal Diansah. Dan juga silahkan like juga fans tag gue, Iqbal Diansah. Atau teman-teman at gue sebagai teman di Facebook, Iqbal Diansah. So, terima kasih banyak dan mampir. Akhirnya terjadi gue, gue Iqbal Diansah. And sia. Bye. Matihnya di sini dong. Terima kasih.